Sekarang saya akan coba jelaskan cara penggunaan wireless presentasi dari Auroclick. Di depan saya sudah ada dua buah dongle, yang satu dongle Type-C dan juga dongle HDMI. Nah, dongle ini sudah terhubung ke salah satu receiver-nya, seperti ini bentuknya, dan tampilan receiver-nya seperti ini. Nah, langsung aja saya coba jelaskan cara penggunaannya. Nah, di depan saya sudah ada laptop Mac yang sudah support Type-C, kita hubungkan dongle Type-C ini ke port Type-C-nya. Kita tunggu beberapa saat sampai dongle ini selesai melakukan booting, semacam kedap-kedip warna hijaunya. Kita tunggu sekitar 5-10 detik, nah dongle-nya sudah berhenti, kita tinggal sentuh sekali. Maka tampilan yang ada di laptop Mac ini sudah tampil di layar. Nah, saya stop dulu, sekarang saya akan coba jelaskan menggunakan dongle HDMI. Hampir sama, kita tinggal hubungkan saja port HDMI dan port USB-nya. Dongle-nya melakukan booting, kita tunggu beberapa saat sampai LED hijaunya ini berhenti. Nah, setelah sudah berhenti, kita tinggal sentuh saja sekali. Maka tampilan laptop yang ada HDMI-nya ini sudah tampil di layar. Sangat mudah sekali untuk digunakan. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan wireless presentasi ini support sampai 4 display secara bersamaan tampil di layar. Nah, sekarang saya akan coba 2 laptop ini, saya akan langsung tampilkan ke layar. Yang di Mac ini, saya tinggal sentuh saja sekali. Nah, maka tampilannya sudah ada di sisi kanan dan sisi kiri. Sangat mudah sekali untuk digunakan. Nah, kalau kita mau presentasi tanpa menggunakan kabel, itu juga bisa. Yang terpenting adalah kita harus ke dalam satu jaringan yang sama. Nah, di sini kita harus ketahui dulu nama untuk wireless presentasinya yaitu WMS. Lalu kita tinggal pilih AirPlay yang ada di Mac. Lalu kita pilih WMS ini. Kita tunggu beberapa saat. Maka nanti tampilannya sudah muncul, yang ada di Mac, sudah muncul di layar. Bagaimana caranya kalau handphone kita Android, mau wireless presentasi ke layar? Yang harus diperhatikan adalah kita harus ke dalam satu jaringan yang sama. Lalu kita download aplikasinya, wireless media 2 seperti ini. Kita install. Lalu kita buka aplikasinya. Kita pilih WMS ini. Lalu kita masukkan password yang ada di wireless presentasinya, yaitu 00009400. Kita pilih OK. Nah, lalu kita start share screen. Maka tampilan yang ada di handphone sudah tampil di layar.